Geger, guru besar AI mundur dari Google karena khawatir bahayanya di masa depan bagi umat manusia Pada tahun 2012 lalu Hinton dan kedua kerabatnya menciptakan teknologi AI atau bisa dikenal dengan Artificial Intelligence yang diakini bisa banyak membantu kehidupan manusia di masa depan Namun setelah beberapa tahun tepatnya saat Google dan OpenAI mulai mengembangkan chatbot AI pandangan Hinton terhadap teknologi yang ia buat pun berubah AI dinilainya mulai berpotensi disalahgunakan sebagai alat menyebarkan informasi berupa teks, foto, video maupun suara yang tidak sesuai faktanya seperti kasus yang di video ini So I look like an emotional wreck right now because I've been crying for the past two hours because I thought my little brother was dead Somebody out there used an AI machine to trick my grandpa into thinking my little brother got in a wreck and died He mimicked my brother's voice and said oh I'm about to get in a wreck and then the phone went off and so my grandpa called me and told me this and I immediately thought my brother was dead I started driving trying to find his location he wasn't picking up and I come to find out that it was a scammer that was trying to get money from my grandpa by calling and saying that he went to jail and he killed someone and he needed bail money kalau di Indonesia banyak tiap hari itu penipu yang suka nelfon keluarganya di penjara lah gitu kan tapi kalau teknologi AI yang bekerja itu bisa bahaya sih ya karena bisa menyerupai siapapun belum lagi dampak negatif dari semakin banyaknya pekerjaan manusia yang bisa tergantikan oleh AI Hinton ngerasa kecewa dan menyesal takut konsekuensinya lah ya dari teknologinya yang berkembang ya kalau gue sih teknologi AI itu ya jujur mempermudah ya karena saat mendesak dan deadline itu sangat membantu sebenarnya awal diciptakannya AI itu kan untuk hal-hal positif lah ya untuk membantu manusia tapi sayangnya beberapa oknum malah menyalahgunakannya menjadi hal-hal yang negatif ya gimana menurut kalian gengs kalian setuju gak kalau AI ini terus berkembang atau stop sampai disini test buat teman-teman yang udah mampir jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya bye bye selamat menikmati